Selamat malam rekan-rekan seperjuangan setanah air Merdeka Pernah gak teman-teman lihat tukang bakso jualan pakai motor? Motornya itu kan dipasangin gerobak buat jualan bakso Ada juga jualan sayur Tadi rekan-rekan Saya lihat ada orang naik motor Bawa umbul-umbul Umbul-umbul yang panjang itu yang biasa Untuk adat seperti adat Bali Ada umbul-umbul panjang Lalu itu dibawa pakai motor Cara begini panjang ke belakang Itu kan melanggar lalu lintas Baik dia motornya jadi gerobak bakso Atau gerobak sayur Atau membawa ini Kalau di medan rekan-rekan Jangan heran nanti kalau ada orang bawa pager Ini motor Gotong gini Tujuannya sudah jelas Baik itu Yang tukang bakso untuk cari makan Lalu tukang sayur untuk cari makan Menghidupi keluarganya Dan yang bawa umbul-umbul tadi itu Mungkin dia tukang umbul-umbul Daripada dinaikkan Angkutan kan biaya mahal Misalnya nyewa Mobil bak terbuka kan mahal Jadi supaya irit naik motor lah Atau seperti di medan tadi Bawa pager atau bawa Karangan bunga yang panjang itu Pakai motor Niatnya supaya irit Kenapa? Untungnya mungkin gak banyak Rekan-rekan Pengiritan lah Nah Pertanyaannya Itu ditilang gak kira-kira gitu Rekan-rekan Kalau kita bicara hukum Sudah pasti ditilang Ya Karena digunakan bukan untuk peruntukannya kan Merubah-rubah itu kan Ditilang atau membawa Yang bisa membawa ada pasalnya itu Yang bisa membawa barang Yang bisa Membahayakan dirinya sendiri Atau orang lain Itu ditilang Seperti bawa pager tinggi-tinggi Atau bawa karangan bunga Atau bawa umbul-umbul yang panjang tadi itu Itu kan membahayakan Baik dirinya sendiri atau orang lain Ditilang rekan-rekan Kalau kita bicara hukum Namun kalau kita bicara kemanusiaan Kalau kita tilang misalnya kan Tukang bakso Kita tilang 250 ribu Untungnya pun gak nyampe 250 ribu Seharian jual bakso Ya Atau yang Bawa umbul-umbul tadi Mungkin dia jual umbul-umbulnya 50 ribu 100 ribu Kalau ditilang Biar kena 200 ribu 250 ribu Coba Jadi bagaimana ini Apa yang harus kita lakukan Apa harus ditilang Kalau secara hukum Harus ditilang Karena apa Kalau kita gak tilang Untuk apa dibuat aturan Untuk apa dibuat undang-undang Kalau tau gak dijalankan Nah kalau dijalankan Ditilang Kesian Ya Gak ada pri kemanusiaan kita Coba rekan-rekan Menurut rekan-rekan sendiri Yang baiknya bagaimana Ditilang atau enggak Tapi ingat ya Aturan ada di bawah itu ditilang Kalau gak ditegakkan Buat apa dibuat aturan begitu Kita gak usah buatlah Biar bebas kan Tapi kalau ditilang Seperti kata saya tadi Kasian Itu gak manusiawi Coba Tadi saya berpikir begini Polisi kan punya Wawanan diskresi Dia kan Bisa Dia Bisa Membuat Menanggar aturan Tidak menjalankan Hukum Dengan pertimbangan Yang bertanggung jawab Itu diskresi namanya Atau Membuat kebijaksanaan Nah Kalau polisi Seperti itu Bagaimana yang lain Jadi semuanya Bijaksana Akhirnya kan Semuanya kebijaksanaan Akhirnya kita biarkanlah Tukang bakso Naik Jualan pakai sepeda motor Kita biarkanlah Orang bawa Umbur-umbur panjang-panjang Naik motor Berarti melanggar hukum Tadi rekan-rekan Nah kalau begitu Kenapa dibuat hukumnya Pusing palanya kan Pala saya pun pusing Jadinya Memang sulit rekan-rekan Di sisi lain Hukum harus tegak Di sisi lain Kita harus Ada rasa kemanusiaan Saya gak setuju Kalau orang bawa Umbur-umbur tadi Ditilang Kenapa Itu Umbur-umbur Harganya 100 ribu Tapi kalau ditilang 200 ribu Itu rugi dia Ya kan Kasian kan Tapi kalau gak ditilang Membahayakan orang Membahayakan dirinya sendiri Jadi pertanyaannya tadi Apakah ditilang atau tidak Saya juga bingung rekan-rekan Ya Menurut rekan-rekan bagaimana Apakah kita harus tilang Saya pengen tahu jawaban rekan-rekan Semuanya di komen Apakah kita tilang atau tidak Kalau kita tilang apa alasannya Kalau kita tidak tilang apa alasannya Tetap tonton channel Bang Benny Supaya nambah wawasan kita Walaupun sedikit-sedikit Dan membuat kita terhindar Dari keselunan-wenangan Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Jauhkan diri dari Tempat yang salah Dan waktu yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton